Intro Sebagai wujud apresiasi atas kinerja pihak kepolisian dalam menjaga agar situasi keamanan dan ketertiban di kota Sorong tetap kondusif maka di hari jadi Bayangkara ke-74 Kapolres Sorongkota AKBP Arinyoto Setiawan beserta jajaran mendapatkan kado terindah dari para pemuda Kokoda Rabu 1 Juli Kado terindah yang diberikan para pemuda Kokoda berupa bendera merah putih dan nasi tumpeng Sebelum menyerahkan kado para pemuda Kokoda tampak menggelar pawai kendaraan menggunakan sepeda motor berkeliling kota Sorong Saat tiba di halaman aula Bayangkara Aspol para pemuda Kokoda langsung memarkirkan kendaraannya dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun Mereka disambut dengan tepuk tangan oleh Kapolres Sorongkota beserta jajarannya Setelah menyanyikan lagu selamat ulang tahun koordinator pemuda Kokoda langsung menyerahkan bendera merah putih dan tumpeng kepada Kapolres Sorongkota Menurut koordinator pemuda Kokoda Akbar Wugaje yang melatar belakangi para pemuda Kokoda menggelar pawai kendaraan sambil membawa bendera merah putih adalah untuk memberikan apresiasi atas kinerja dari aparat keamanan khususnya jajaran Polres Sorongkota dalam menjaga situasi kampipmas di kota Sorong Tapi berhutus lagi anak-anak Kokoda yang mungkin selama ini dianggap baik dari pihak keamanan baik itu dari masyarakat mungkin dari saudara-saudara kita bahwasannya mungkin selama ini anak-anak Kokoda selalu ada ini ada itu terbawa nama Kokoda tapi sebenarnya tidak seperti itu masih ada anak-anak Kokoda yang punya pemikiran, punya jiwa untuk membangun namun mungkin belum diberi kasih kesempatan ya untuk yang membelakangi partisipasi ini kami terus mensupport dengan adanya kegiatan seperti ini dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-47 ya 74 kami dari pemuda khusus juga terlebih khusus untuk orang Kokoda mengucapkan selamat atas hari Bayangkara ke-74 sementara itu Kapolres Sorongkota AKBP Arinyoto Setiawan mengucapkan terima kasih kepada para pemuda Kokoda atas kado yang diberikan di hut Bayangkara ke-74 kami berterima kasih ya kepada komunitas ini masyarakat Kokoda tadi datang disini berarti mereka mereka jangan tulus yang menyampaikan apresiasi terhadap kita dengan perumpahan mengucapkan ulang tahun Jaya Karaykara ke-74 dan apresiasi atas kemasyarakat Sorongkota pertama ini harapan kami juga seperti itu kita bisa berminta dengan masyarakat siapapun jadi maraton masyarakat mentera kita semuanya dari suku ataupun dari latar belakang pun kita bisa berminta intinya kita bisa sama-sama menjaga situasi kapitmas di kota Sorongk ini peredaran ini ya sama-sama kita partisipasi kita juga masyarakat sama-sama itu penjaga juga menginformasikan ke kita ya itu langkah-langkah kita untuk ini malemak mencegah yang mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan apa menginformasikan ke kita adanya peredaran ini rasitu pasti akan kita dari kota Sorong tim Balio TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih